Tim Sar itu apa? Tim Sar itu apa? Tim Sar itu... Sampai kan teman-teman kembali lagi di podcast Sarah Mewa Sarah Go, Sarah Mew, Sarah kita semua Iya, terlalu lama Kali ini kita ke datangan bintang tamu Ke datangan tamu aja Jangan bintang, kalau bintang itu habis Gak lo beri sendiri Oh, aku gak menang Enggak sendiri Oh, iya Punya Sarah dan saya sendiri Dan kemudian ada Kamu kita yang istimewa Dari Relawan, Sar, Kota, Semarang Dan Jawa Tengah Ada Mas Mas Resa Mas Resa Kompletnya Resa Pak Levi Kalau kompletnya panjang Panjang ya Oke, silahkan Mas Resa Kenapa pakai baju-baju Kayak ini Kenapa Sake baju Ini baju orang ya Baju orang itu Bukan Bukan itu ya Bukan Padir Padir Jadi Baju orang itu Apalagi ada temisan rescue itu Om Resa ini kan Relawan sah Jadi Kalau di tempat bencana Memang harus memakai seragam Yang warnanya oranye Dia kelihatan dari jauh Jadi warna oranye itu Sebetulnya warna yang Warna yang Internasional Ya Warna yang sangat Artinya sangat Baga Sehingga Kenapa Kok timsar Memakai baju Oren Itu Banyak lagi Timsar itu apa Timsar itu apa Timsar itu Seorang Yang ketika Ada bencana Dia dengan Suka rela Dengan Dengan mengorbankan Dengan mengorbankan Harta Waktu Lenaga Makan nyawa Makan nyawa Makan nyawa Untuk bisa menolong Sesama Di Tempat Bencana Tapi kan juga Pencanaan Tidak Bencana Tidak perlu Bencana Bencana Kemanusia Tidak Bencana Kemanusia Ini yang Melikuti Kayaknya Tadi Tangan Longsun Basir Kemanusia Bencana Sosial Bencana Tugasnya Sebetulnya Tugasnya Tugasnya Relawan untuk rencana sosial, kayak misalkan, eh tangganya kok sampai nggak bisa lekang, ya kita sebagai rela wansar, sudah sampai kemana saja. Mungkin sudah se-Indonesia mau bisa, di Indonesia. Yang paling bencananya paling parah gimana? Kalau paling parah ya rata-rata bencana itu kan parah ya, kata-kata. Cuman kalau misalkan yang paling, yang paling apa ya, berkesan itu ketika di Aceh, Orang Ami tahun 2004, kalau berkesan, parah berkesan. Ya berkesan dalam arti kan ada sesuatu pelajaran yang bisa diambil di... Pasti ada. Ya, ada. Masnya? Iya masnya. Bukan namanya relawan itu nih? Banyak. Yang... Tim. Banyak. Tolongnya atau cuma ada? Timnya juga ada. Kalau timnya nggak ada yang tiga. Mereka pasti, saya harus mencinta tentang tempat tanpa posisional kamu segera. Tiba-tiba itu hanya ada yang mencinta salah satu lagu contohnya. merencanakan, merencanakan tidak bisa karena kan dendamnya tiba-tiba nah tugas kita apa? tugas kita meminimalkan adanya korban korban apa? ya, korban itu kan manusia kan ewan ewan kalau ewan bisa mati? pasti kayak waktu di Merapi waktu juga ya, siaping, namping ya kita selamatkan kita berangguh evakuasi nanti dibawa ke tempat yang lebih aman nah, ini mas Resa, ketika menolong korban, ya bencana itu agar rasa takut dan mereka kadang-kadang udah apa nama berhari-hari ya, jadi bangga zombie itu takut ini masa sih? kalau ditanya seperti itu tidak ada rasa takut karena pengetahuan dari dari hati kita berangkat untuk membantu itu kita sudah sudah tidak takut apa-apa bahkan kita tidak takut mati tidak siap itu ya ibaratnya kan kita relawan-relawan itu kan pasukannya Tuhan jadi kenapa habis takut mati? habis takut ah, ini seperti ini bencana itu cuma yang bantu makan itu gak ada yang bantu masa? bantu ngelar ngelar ya itu maksudnya kan bencana sosial bencana sosial itu kan banyak juga jadi kalau dijelasin kan kami juga bencana sosial itu kan macam-macam yaitu kayak contohnya ada yang tetangga atau kita lihat gak bisa makan kita bantu yang sebab ada masalah ya kita bantu itu jadi pasien tim besar itu yang menuruh dari setelah berjataan ya semua itu kan yang berhubungan dengan kebencanaan kita pasti ada di situ kan tim? biasanya itu nolongnya itu kayak ngapain gitu? ya kepadanya ya yang gak senang nih? oh nolongnya kita bantu untuk mengevakuasi warga yang masih aman kita bawa ke tempat yang lebih aman terus kalaupun ada korban jiwa kita bantu menghubungasi korban jiwa itu nanti kita bawa ke rumah sakit dilulusi jenazahnya gitu sampai ke pemakaman terus kalau misalnya yang kelima terus sama juga sama juga gak duit iya iya ya kayak kemarin kemarin kan ada bencana kesehatan ya kamu tau tau covid nah kita juga ditugaskan di di penanganan covid jadi ya mau si jenazah-jenazahnya covid itu yang terpapar kita yang mandiin kita yang mensucikan terpapar oleh kita yang yang sakit sakit covid kita yang mandiin kita yang yang mensucikan terus kita yang mensholatkan jangan tidak takut tenturan kalau takut tenturan pasti kita manusia ya pas covid kemarin takut tenturan itu pasti cuman kan kita nilai ta'ala kita ini kita ini membantu sesama jadi kan secara negara langsung Tuhan itu akan memberikan memberikan apa ya memberikan kekuatan memberikan perlindungan jadi ya maksudnya selama selama kita itu menangani kasus covid tidak dia mengingatkan satu satu dua emang kalau tim itu ada kalau nolong itu rame atau sedikit maksudnya berapa oh benar berapa biasa kalau berapa kalau biasanya ya tidak bisa dihitung paling dikit paling dikit berapa ya kalau cuman cuman yang ringan-ringan yang paling cuman berapa sepuluh atau lima orang itu kalau sekarang yang besar ya ya nanti bahan-bahan itu sangat seru Indonesia renawan-renawan berbunduk-bunduk untuk menolong ke sana terus memandu ke sana kalau di itu ya udah tahu banyak jumlahnya ribuan mungkin terus ini mah syaratnya menjadi relawan atau memang harus apa namanya semua orang bisa menjadi relawan atau yang mana syaratnya dulu ya iya syarat itu sepertinya jadi relawan tidak ada syaratnya intinya kan jadi relawan itu kan kerelaan renawan itu kan bukan profesi iya bukan profesi semua aja bisa jadi relawan dokter bisa jadi relawan polisi bisa jadi relawan kurut bisa jadi relawan bisa jadi relawan kaya kami jadi relawan kami juga mulut apa ya itu bisa jadi relawan Bisa orang jadi relawan Jadi siapa saja boleh jadi relawan Memang relawan itu kan kita harus Harus memberikan inspirasi Biar orang itu tertarik Karena kan kita tidak tertarik Tertarik menjadi relawan Tentang saja Tentang saja Semuanya bisa Tentang saja Ketika kita sudah Bisa menolong orang Itu bahwa ini apa biasa Begitu Mau tidak kamu jadi relawan Ya mungkin kan Yuris mau Itu kamu kesalahannya Ya belum Nanti kalau kamu sudah Kalau kamu sudah dewasa Kamu tahu Artinya relawan itu apa Ya kita berharap besok kamu juga Jadi generasi menerus Untuk menjadi relawan-relawan yang Tagut Yang bisa menolong Siap untuk Diterusinkan kemana saja Terus segini Jadi Mas Resang Memang itu ada Gajiannya Berusaha saja Mungkin juga Komersial Tapi yang anak-anak itu Kalau jadi Diterusinkan Ada Gajiannya Gitu Ini tanya Ada Fulgiannya Ya itu Itu pertanyaan yang sering di Pertanyakan orang ini Karena yang lawan itu tidak pernah Gaji Bahkan Bahkan Ia harus mengorbankan Segeranya Harus berubah ya Untuk Bisa menolong bersama Oh Bisa Jadi tidak pernah mengharapkan Imbalat Ada penan-nanongin yang pesawat jatuh Ya pernah ada juga Pernah Pertanyaan Jatuh Teman-teman Jadi Nanti kalau Mungkin yang Tunggir saya ini ya Kalau mau jadi relawan Bisa ya Termasuk untuk umur Untuk umur Untuk umur Siapa saja Bisa jadi relawan Oh Bisa 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 Kamu Kamu mau Temenmu ya Susah saja Jadi relawan Kali 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 Juga Ken Kali Memang Menjel Pencana Atau Apa Kali Kali Di Temu Saka Bapak itu kan juga namanya yang lawan Bapak kan sama, gitu Secara gak langsung, secara gak Kamu sadari, kamu sudah jadi yang lawan Karena membantu sesama Bukan pasti sudah mencatat Oh, sebenarnya sudah mencatat Nah, itu sudah mencatat sama Tuhan Mas, saya ini Dari beberapa kali menolong-olong Dari beberapa kali itu Sudah gak tahu Sudah gak tahu Sudah gak tahu Ya, gak tahu Dari beberapa Dari beberapa Dari beberapa Kalau aktifnya itu Dari 2004 Sudah sampai sekarang Pertama ya Kamu 24 Belum lain Belum lain Belum lain Belum lain Belum lain Untuk Mas Resa sendiri Belum lain Belum lain Belum lain Belum lain Nah, ini bertanya nih Untuk Mas Resa sendiri Ya Kalau misalnya Mas Resa tertimpa bencana Yang menolong siapa? Yang menolong siapa? Kalau tertimpa bencana, yang menolong Ya pasti Tuhan Kita kan masukkan Tuhan Tentangan lagi Boleh Tuhan Jadi kita berserah sama Tuhan Mau ada apa, mau ada apa Serahkan saja sama Tuhan Yang kita kan masukkan Tuhan Belum lain Belum lain Saya ada pertanyaan lagi Nah, selain tadi ya Bencana alam tadi ya Ya Mungkin bencana-bencana sosial Untuk manusianya Ya Ya Soalnya saya sering lihat Kalau ada kecelakaan Kalau ada Bapak di jalan itu Mesti Jadi lebih lama Ya pasti Nah itu Untuk pemerintah sendiri Ini tambah banyak Kalau pemerintah Khususnya BPPD ya BPPD Bapak di atas Itu sangat Terus Dan mencumpot 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 Kita-kita yang kira-kira yang kira-kira Yang bekerja sepenuh hati Di lapangan itu Dari pemerintah BPPD dan pemerintah itu Mencumpot Sangat mencumpot Jadi untuk Masyarakat sendiri Ternyata Bantuan dari masyarakat Kalau bantuan dari masyarakat Tidak ada ya 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 saya tidak tahu Ya Nah kita tidak mengharapkan bantuan Kita yang lawan ini tidak mengharapkan bantuan Kita yang mau bantu Masa mengharapkan bantuan Ya lucu Ya intinya kan Intinya Kita bekerja Visinya itu satu Untuk pemanggian Jadi tidak ada embel-embel lain Apakah pemerintah itu Pasti mencumpot Ya Kalau Ini yang bantuan-bantuan itu Ada yang misalnya nih Lagi di rumah Dipanggilnya itu caranya Betekstum Iya Tapi lagi ya Jadi Nanti Nanti Kalau di Semarang sini Sekali ya Ini objek saya itu Memperkenalkan Ada yang namanya Konsen 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 Sektor 112 Itu kan jalur kata Misalkan ada orang jatuh Orang kecelakaan Telepon aja 112 112 Nanti akan dilambungkan Lewat radio AT Nah Radio AT Ini Didengar oleh Relational Fungsinya di Kota Semarang Nah Nanti pada pergerakan Yaitu di Karmanang Secepatnya untuk mengelangkutan Misalnya kecelakaan Kebakaran Nah itu Semuanya semua Entah Nah apa-apa Orang secrum Atau apa Itu Langsung aja Kontak di 112 112 Biar nanti dilambungkan ke Abang teman Di Chair Di PWA Gitu Tapi di crosscheck Kalau jadi itu Biasanya iya Biasanya Biasanya Relaman yang terdekat Itu akan Memcrosscheck Atau akan mengecheck Kepalik 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 Apa ya Kecederan Ya Jadi 3,2 A1 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 Jadi Oh Kepalik 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 Banyak Kepalik 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 Bisa Kepalik Ya Ya ini untuk Layanan Kedilakatan Khususnya Layanan Kedilakatan Semuanya Kedilak Jadi Kalau Kalau ada, misalkan oknur, ya oknur, ya oknur ya oknur itu orang, seseorang yang mengambil keuntungan Bisa langsung aku aja Kok aja, ya oknur, ya oknur, kok misalkan meminta ibaran, bisa diagukan Karena kerelawan itu tidak pernah meminta ibaran, dia bekerja sendiri Berarti dengan penuh keingklasan yang harus sama Begitu Oke, ada pertanyaan lagi? Atau bersama untuk segitu dua, segitu dua, segitu dikit Ini saatnya banyak, kalau berbicara tentang relawan, berbicara tentang salah Setemun yuskiwi itu enggak ada di sebulan Ya, itu dihabis satu, satu yuskiwi itu enggak ada di sebulan Soalnya enggak ada dulu pertanyaan-pertanyaan Ya Nah, sekarang untuk Sarah sendiri Gimana nih? Udah mudah-mudah jelas tentang Sarah tadi Berbicara tadi, udah mudah Oh, ya enggak apa Ya kalau dikit, berarti harus ngasih pertanyaan terlalu Nanti mungkin bisa untuk itu Apa? Tanya apa? Kalau dikit, kan? Ya, saya tidak mau Kalau Sarah itu manusia biasa, masyarakat biasa Tapi punya dua siapa kerenak juga kerenakan untuk nama maksusnya jadi gitu ya, nanti gue gak usah bingung-bingung ya, yang penting tanya dalam arah sebetulnya ya, itu cara oke, sementara cukup itu 7 nanti kita sambung lagi karena kenapa yang nanti gue? gak penting bapak bapak kalau mati itu kalau mati kalau mati ya kita senangkan kalau mati gak? jangan sampai mati itu kita senangkan wangguran kita kan wangguran kita hitungkan nanti kalau mati gak apa-apa tapi tadi tadi bencana bencana misalnya itu berarti atau ganja nolongnya pake iya, pake perahu kare bencana 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 itu yang itu mungkin meganya apa kalau meganya apa kalau meganya alat-alat kesehatan itu tidak bisa kalau meganya itu itu macam-macam ya, gitu ya kalau kita coba bencana ya itu namanya tidak bisa sedikit pasti itu tidak siapa pencarian dan pertolongan itu pas banjir itu tidak bisa berarti itu tidak siapa pencarian dan pertolongan untuk korban kalau kita coba ngapa misalnya kalau yang hilang gitu di laut dicari 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 ee itu juga itu nama kalau orang hilang itu di lautnya ada banyak oh itu karena kan itu hilangnya itu tidak itu 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 mengedukasi bahwa ini kalau ada orang gila ada tim saria yang nolong itu cerita 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 ya apa ya di segala kesalahan nah kita nanti 30 juta pun oke lanjut mau nanya lagi tadi jadi gitu sampai itu apa kamu lihat kamu lihat kamu lihat kamu lihat tadi kamu lihat aku nanya kamu lihat yuk nanya pulang pulang juri iya yuk kamu nanya kalau ini pulang nanya-nanya waktu pulang pas jalan di jalan kalau misalnya hilangnya itu pas waktu pulang dia kayak nepen di momennya kita mau di pulang dari malam pasti tunggu dah nempet malam dah usurnya dah balik-balik jadi tinggalnya dicari jadi nanti keluarganya atau orang-orangnya itu terpon ke polisi nanti menginformasikan ke temen-temen kerelawan dan nanti temen-temen kerelawan berarti juga hebat nyari eh kemarin kenal deh dong dia juga di sini di depannya perusahaan Jalan Sriwijaya yaitu iya jalan jempol kali ke jempol sungai iya iya ternyata apa ya ternyata juga berubah nabda lati iya jadi dia pas jelidnya nantoran naik motor oh naik motor kayaknya daput selamat nantang jelat jempol yang nolong susah yang evakuasi iya karena nabda ini juga kecelakaan apa jadi temen-temen kerelawan yang datang menolong kalau misalkan parah dan kita bukan orang medis ya kita semangat semangat kita semangat kita apa kita segera menginformasikan ke tim medis untuk segera segera datang segera menolong coba ya kita tugasnya apa berbagi sama tim medis tentang kita yang berjalan itu kan sudah 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 namanya juga erawan iya ini nanti podcastnya nanti jam 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 serif jam 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 bagian door jam Therefore ng jam tu seharusnya kopi ya seharusnya kopi seharusnya kopi seharusnya kopi seharusnya kopi seharusnya 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 terhentu ya ya ketanya ketanya tentang timur apa? betul ya ketanyaannya bisa enggak ngomong aku enggak ngomong aku enggak ngomong aku enggak ngomong enggak ngomongin cowok si pertanyaan gajah kini aja alhamdulillah untuk keraan untuk sendiri ini ini cowok boleh jame boleh 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 yang penting umurnya aku umur juga itu kan panggil aja panggil aja kita bukan kegawai tapi bagi boleh ini, 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 ini cerita walaupun mulai di Joni ini Pak Kami sekarang pakaiannya hijau tapi juga berasa dirilah Abayus menajari diri ketika Abayu di Semarang ini cerita kucusu bukan nih, ikut itu trauma hidup Rejo berdugas di trauma hidup, itu biar anak-anak tidak terkajian, yang rumahnya kebenturan itu tidak nangis terus Rejo bantu mengajari ganteng itu bisa padahal anak-anak ini juga sebuah acara bantu Rejo untuk mendungi bantu Rejo di Garjan ngomong-ngomong kan ya capek, anak-anak cerita jadi juga gak juga dia mendungi ini ming, 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 ming disana, nanti kita langsung ke situ ya ini lah yang nanti nanti ming, 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 ming itu, masuknya di trauma ini eh ya ya rasa iya iya ini serasa ini jam 1 mana serasa jauh malam tapi aslinya jam 1 iya gak apa-apa nanti bisa merotok podcastmu ini ya pas riset nanti di apa dibuat jadi podcast dulu jadi nanti ceritakan setan-setan itu juga pengalaman pesesan ketinggalan penolong mas panit nanti mas pengetahuan kalau seperti itu gak pernah Oh setan yang digalik mayatnya Hai jendela setan kan kalau mayatnya atau atau jelasnya itu kan cuma Cetan untuk mengatuh-ngatuh di kitabansia ini dan memang masih nggak takut jaduh kan masih kata pun kalau kamu takut nggak? nggak nggak beneran beneran-beneran saja suruh binatangmu walau bulu ya nanti ini tijun panggil teman-tijun Semarangker kenapa itu? Semarangker itu menguntas pemerintah setan pernah ini? oh gitu? yang ini? yang ini? yang ini? siap tuh pernah kenapa? kenapa ya? berapa? pernah pas lagi di sholat apa? di sholat itu pas lagi di mall kan yang kecil-kecil nggak sholat? yang si Yusuf umur 4 tahunan nggak 3 tahunan nggak sholat? dia masih di dia itu masih di wahananya tapi itu sholat-sholat dulu sama Kak Sima Kak Nia Buher mengarahkan rumah terus ada tuh deket sholatnya tak rauh-ruh terus kita lihat ada yang ke luar sampai apa? duduk-duduk di habis lari itu langsung duduk-duduk di luar kita coba masuk ternyata eh eh di beli eh ternyata aku ngerti yang masuk semua ya ternyata yang pertama itu ada makhlak itu bener 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 bukan robot jadi itu menjenil sampai pintu akhir jadi kita mengelewati pintu yang lampir itu kayak meja ngutongkat untungnya nggak ketok seentok kalau pesumpang kan mengetok-tok satu-satu kepala kita genjurkan oh untungnya nggak gitu ketiga ada gondiru yang makhlak yang makhlak itu bilangnya gini ibu kemangin di bahasa yang paling besar lah terus Kak Sema ternyata emak kok beranah jemak 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 ngang karena makannya jemak 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 ujah sudah fif애 udah lari duluan kan melihat kan kaki enak jamban lupa dan masih ada 在 termaya terus Terus pas kita telah berlaku, eh, sampai masnya kesian lah, yang mas yang nemenin kita tuh kesian, makanya. Terus, terus tuh apa yang mana ini lho, pas udah keluar dari pintu selanjutnya, kita sampai duduk-tuduk, tidur-tidur, selapakan bapak ini. Selapakan, kayaknya gimana? Hmm, enggak, 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 enggak. Selatan semang, gimana? Dimana berputar? Pulang, tau, enggak, tau. Pasang, mau gitu. Enggak. Enggak, juga. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Oke, oke. Aku, aku, ke-regu? Udah. Udah, washing? Udah, masih hujan. Udah. Nampak hujan? Udah, banyak. Eh, masih kurang. Berarti 100 kali, jalan. 15 menit. Kok, tidak? Kalau, itu, udah ke sini. Lamol, ngolong. Ya, ngolong. Ya, ngolong. Ado, ado, tis. Jelas. Tis, tis. Saat itu tis. Angang. Tis. Apa? Tis, datang? Jendul. Jendul. Iya, oke. Terus, setiap. Oke teman-teman kita udah dengerin dari Dan ada pengalamannya yang banyak Menolong orang Dan juga Wajib menilum Dan kita wajib menilum Suka menolongnya itu Udah harus lagi tapi kan yang penting menolong Yang penting suka menolong Yang penting menolongnya selalu Aku inginkan sih Malang Bagaimana ceritakan untuk menolong Bagaimana yang aku inginkan Aku inginkan malang Bagaimana aku minta tolong Bagaimana mau nguselin Bagaimana aku inginkan Bagaimana aku inginkan Bagaimana aku inginkan Kamu dari kemarin Kamu dari kemarin Kamu terasa kesel Tidak apa-apa Nanti kamu di tahun sama dulu Udah Betul Dan kita juga seling menolong Terima kasih Dan akhirnya Saya Sang-sang-sang Tidak 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 selamat datang ke podcast semoga bisa menginspirasi semuanya semoga kita di podcast kali ini bisa menginspirasi semuanya terutama adik-adik generasi penerus bangsa ini untuk bisa menjadi relawan untuk bisa menolong bersama ini ya